Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video pertama saya setelah menjadi seorang mu'alaf dan juga video pertama di channel ini Kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang menjadi dasar kenapa saya menjadi percaya dengan yang namanya Islam Dan juga ini mungkin pertanyaan yang sering digunakan oleh non-muslim untuk menyerang orang-orang muslim Jadi semoga dengan video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang pendapat orang non-muslim terhadap muslim Dan bagi non-muslim yang menonton semoga engkau mendapatkan hidayah juga dan dari video ini bisa membantu Anda untuk mengetahui tentang Islam yang sebenarnya itu seperti apa Orang-orang non-muslim selalu mempertanyakan sosok dari baginda Rasul Nabi Muhammad Mereka menganggap Nabi Muhammad itu hanya sekedar manusia yang pintar, yang jago politik, jago militer, yang menipu bangsa-bangsa dan orang-orang Arab untuk bisa menjadi bawahannya dan mencari kekuasannya sendiri Itulah persepsi yang timbul bagi orang non-muslim Mereka selalu menganggap Nabi Muhammad ini sosok kontroversi Istrinya kenapa lebih banyak? Terus banyak hal yang mereka gunakan untuk menyerang sosok Nabi Muhammad Seperti yang dilakukan oleh Christian Prince dengan channel Youtubenya Selalu menyerang sosok baginda Rasul dalam setiap acaranya Sebenarnya bagi orang non-muslim Kalau memang mereka mau pelajari tentang Islam yang sebenarnya Banyak yang bisa kita temukan Banyak teladan yang bisa kita dapat dari baginda Rasul Jadi coba kita bahas dulu Kira-kira itu apa yang menjadi masalah bagi non-muslim Kalau kita bicara baginda Rasul itu tujuannya untuk diri sendiri Di mana tujuannya itu? Padahal kalau kita bilang Baginda Rasul itu sebelum jadi Nabi Beliau itu orang terkaya di Mekah Karena istrinya Kadiza itu kita tahu bersama Merupakan pengusaha yang paling sukses di kota Mekah Salah satu yang paling sukses lah Kurang lebih kalau dibilang sekarang itu ya kongomeratnya lah Hidup beliau saat itu sudah lebih-lebih Jadi ngapain lagi lah pergi jadi Nabi Kalau memang bukan panggilan dari Allah Logikanya kan disitu Malah saat jadi Nabi Hidup beliau malah jadi susah Karena banyak yang jadi Islam itu malah budak-budak orang-orang yang susah Yang harus ditolong oleh Nabi Nabi harus capek-capek nolong mereka Malah Nabi pun ikut diserang Islam pun waktu itu didakwa dengan sembunyi-sembunyi Sampai tahun ke-6 Saat Umar bin Katab masuk jadi Islam Dari situ baru berani terang-terangan disebarkan dakwa Bayangkan aja lah selama 6 tahun itu Nabi harus hidup susah Untuk sesuatu yang gak pasti Jadi kalau memang Nabi itu niatnya membohongi Ngapain dia susah-susah sampai 6 tahun Setahun aja pasti kita udah gak tahan Ya kalau kalian lah Mencoba menipu Udah setahun nih gak berhasil Pasti nyerah kan Ngapain dipaksain Tapi karena ini memang dari Allah Jalannya dari Allah Ya Baginda Rabi tetap lanjut Dengan dakwanya Pada tahun ke-6 Umar bin Katab masuk ke Islam Barulah secara terang-terangan Mereka berani berdakwa Tapi itu pun tetap dibuli Sampai Nabi harus menyuruh Orang-orang Muslim hijrah Dari kota Mekah Karena memang saat itu Pembuliannya itu Penindasannya itu udah luar biasa kan Jadi umat Muslim Pindahlah dari Mekah ke Abyssinia Waktu itu Baginda Rasul tetap tinggal di Mekah Tapi kan hidupnya juga jadi susah Karena berdakwa Kenapa dia harus berdakwa Sedangkan sebelumnya hidupnya enak-enak saja kok Setelah Baginda Rasul berhasil menyatukan Seluruh wilayah Arab Seluruh suku-suku Badui Suku-suku Arab itu Menjadi satu kekuatan Alias mereka semua itu udah jadi Muslim Artinya Baginda Rasul itu Satu posisinya sebagai pemimpin Itu setara dengan Raja Raja-raja yang di Eropa itu Hidupnya senang-senang Ya mereka punya pelayan Punya istana rumahnya Ya mau ngapain-ngapain gampang Cuma dodok doang Dodok makan tidur Sedangkan Baginda Rasul ngapain Tetap kerja Tetap berdakwa Tetap melakukan aktivitasnya Rumahnya juga masih sangat kecil Sampai Umar bin Khattab datang nangis kan Umar bin Khattab berkata bahwa Anda seorang Nabi Sedangkan Raja Dan Kaisar Romawi aja Itu tinggalnya dan tidurnya itu di kasut emas Masa Anda seorang Nabi Bisa tidur seperti ini Yang dijawab oleh Rasulullah Wahai Umar Kenapa kamu Kenapa kamu harus komplain dengan hal tersebut Biarkanlah mereka mendapatkan dunia saja Sedangkan kita mendapatkan akhirat Kurang lebih seperti itu Sehingga saya yang diucapkan oleh Baginda Rasul saat itu Itu menunjukkan apa Baginda Rasul tidak membutuhkan duniawi itu Tidak membutuhkan kekayaan Kemasyuran di dunia Yang beliau butuhkan hanya apa Keridoan dari Allah Tempat di akhirat nanti Terus yang sering ditanyakan itu Masalah istri dari Baginda Rasul Yang lebih dari empat Sebenarnya harus dilihat tujuan dari pernikahan tersebut Bukan kenapa beliau menikah dengan begitu banyak orang Saat itu Derajat perempuan itu memang Statusnya itu beda dengan sekarang Dulu itu perempuan itu Kalau jalan sendiri Atau statusnya itu janda Itu biasa sangat Sering diganggu Sering dihina Sering diolok-olok Jadi mereka butuh murim Untuk menjaganya Baginda Rasul Karena tergerak Rasa kasihan Kepada janda-janda Bekas sahabatnya itu Beliau nikah Dengan mereka Jadi tujuannya itu Bukan seperti yang dibilang oleh Orang-orang non-muslim Bahwa tujuannya itu Lebih ke arah napsu Kalau memang tujuannya ke arah napsu Ngapain dinikahi Mending cari budak-budak aja Budak-budak yang masih muda Masih perawan Yang masih kecil Kalau niatnya memang gitu Karena status zaman dulu itu Budak itu boleh kalian Perbuat sesuka hati kalian Harus diingat itu Budak itu Terserah kalian mau ngapa-ngapain Tidak perlu kalian nikahi Sedangkan baginda Rasul ngapain Nikahi Kalau memang niatnya seks aja Ngapain dinikahi Cari budak aja kok Kok susah gitu Kan logikanya disitu saja Dan juga pertanyaan tentang Kenabian dari Rasul Yang sering ditanyakan oleh orang-orang non-muslim Sebenarnya banyak ciri-ciri Rasul Pada diri Nabi Muhammad Yang mungkin di Al-Quran tidak ditulis Tapi di Sunnah Itu banyak dijelaskan Ya diriwayatkan Tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Dengan segala keajaibannya Dan bagi saya itu Satu cerita yang membuat saya itu Memang yakin Kalau baginda Rasul itu adalah Nabi yang ditus Allah itu Ya gini Saat Nabi Muhammad selesai Menyatukan seluruh orang Arab Artinya waktu itu jadi Satu kerajaan sendiri kan Kekalifaan Saat itu harusnya diputuskan Sistem pemerintahnya itu seperti apa Zaman dulu itu Ada dua kerajaan yang sangat adidaya Yaitu Sasania di Persia Dan Romawi Suci Tata Romawi Suci Ya Dari dua negara yang berhasil ini Seharusnya Baginda Rasul waktu itu Bukanlah seorang yang sekolah Atau kuliah Jurusan tata negara Jurusan mengurusi administrasi negara Teman-temannya juga gak ada yang gituan Kayak Umar Ya Usman Abu Bakar Gak ada Semua apa Dari Baginda Rasul Yaitu sistem apa Syarat Islam Kalau memang itu bukan dari Allah Gak akan jalan sistem itu Karena itu sistem baru Ya Mau nerangkan ke orang aja itu harus susah lagi Harus belajar lagi dari nol Ya Kenapa gak niru yang udah ada aja Karena memang itu sistem yang benar Sistem yang diridhoi oleh Allah Sebenarnya agama Islam itu simple aja Agama Islam itu cuman Dua Hubungan kita dengan Allah Yang dinomor satukan Dan yang nomor dua Hubungan kita sesama manusia Hubungan dengan Allah jelas Ya Allah adalah pencipta kita Kita harus tunduk Ya Memuji Memuji menyembah Hanya kepada Allah Tidak kepada yang lain Sedangkan hubungan dengan sesama manusia Itu juga simple aja Gimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian Perlakukanlah dia seperti kalian Perlakukan diri kalian sendiri Itulah kenapa di Islam itu Pendekanannya selalu apa Bantulah sesama Ya Bantu sesama Saat anda lebih Bantu orang lain Hidup itu memang simple Karena memang hidup di dunia ini Hanya sebagai tempat kita bekerja Mencari ladang pahala Sebelum kehidupan kita yang kekal Simple Terima kasih telah menonton